Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Jumat 14 April 2023 Saya selaku Kabak Penum di Humas Pori Akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtip Mas Tanggal 13 April 2023 Secara umum tren gangguan Kamtip Mas Mengalami penurunan sebanyak 107 kasus Atau 5,45% Yaitu pada hari Rabu 12 April 2023 Sebanyak 1.962 kejadian Dan pada hari Kamis 13 April 2023 Sebanyak 1.855 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Terdapat 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain pencurian dengan pemberatan Sebanyak 180 kasus Narkotika sebanyak 140 kasus Curan Mor sebanyak 58 kasus Judi sebanyak 4 kasus Pencurian dengan kekerasan sebanyak 25 kasus Selanjutnya terkait dengan rekayasa lalu lintas Lebaran 2023 Kontraflow, one-way, dan ganjil genap Pada pelaksanaan Pada pelaksanaan arus mudik Akan dilaksanakan sistem kontraflow dan one-way Kontraflow dari km 47 Karawang Barat Sampai dengan km 72 Cikatama Dan melakukan sistem one-way Dari km 72 Cikatama Sampai dengan km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung Ada pun jadwal pelaksanaan kontraflow dan one-way Pada arus mudik antara lain Pada hari Selasa 18 April 2023 Pukul 14.00 sampai dengan 24.00 WIB Rabu 19 April 2023 Pukul 14.00 sampai dengan 24.00 WIB Kamis 20 April 2023 Pukul 08.00 sampai dengan 24.00 WIB Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 April 2023 Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB Pelaksanaan kontraflow dan one-way Juga dilaksanakan pada arus balik Sistem kontraflow akan dilaksanakan Dari km 72 Cikatama Sampai dengan km 47 Karawang Barat Dan one-way dari km 414 Gerbang Tol Kali Kangkung Sampai dengan km 72 Cikatama Ada pun jadwal pelaksanaan kontraflow Dan one-way pada arus balik Antara lain hari Senin tanggal 24 April 2023 Mulai pukul 14.00 sampai dengan 24.00 WIB Selasa 25 April 2023 Pukul 08.00 sampai dengan Rabu 26 April 2023 Pukul 08.00 WIB Sabtu 29 April 2023 Sabtu 29 April 2023 Pukul 08.00 sampai dengan Rabu 26 April 2023 Pukul 08.00 sampai dengan Rabu 26 April 2023 Senin tanggal 1 Mei 2023 Pukul 08.00 sampai dengan Selasa tanggal 2 Mei 2023 Pukul 08.00 WIB Selanjutnya terdapat pengecualian pada Rekayasa Lalu Lintas Ganjil Genap Lebaran 2023 Yang terdiri dari Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing Serta Lembaga Internasional Yang menjadi tamu negara Kendaraan Dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor Dinas berwarna merah Dan atau nomor Dinas Tentara Nasional Indonesia Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kendaraan Pemadam Kebakaran Kendaraan Ambulans Kendaraan Angkutan Umum Dengan tanda nomor kendaraan bermotor Berwarna Dasar Kuning Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas Kendaraan untuk kepentingan tertentu Dengan pengawalan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Mobil barang pengangkut yang dikecualikan Sebagaimana diatur dalam pembatasan operasional angkutan barang Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Pelaksanaan one way dan kontraflow bersifat situasional Sesuai dengan diskresi kepolisian Ketiga tips mudik aman bagi pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi Selanjutnya beberapa tips untuk masyarakat yang akan mudik meninggalkan rumah Yaitu menitipkan rumah pada petugas keamanan lingkungan Pastikan sambungan atau colokan listrik dalam posisi dicabut Mengunci pintu rumah jendela dan pagar Infokan kepada ketua RT atau tetangga yang tidak mudik Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Kita tunggu bersama informasi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih